Hai jumpa lagi dengan Ro Sylvia apa kabar semuanya untuk kali ini langsung aja ya saya mau bacakan Love Reading Weekly untuk Zodiac berelemen udara ada Libra ada Gemini ada Aquarius ya jadi ada Gemini Libra Aquarius Love Reading Weekly perjalanan cintamu ya kita lihat ada apa ini kita lihat Angel yang menaungi Angel of inner peace untuk Oracle Journey of love ini ada can you at least listen to me sekarang ke tarotnya perjalanan cinta Love Reading Weekly Gemini Libra dan Aquarius five of sword disini ada five of sword ada ten of pentacles kemudian ada nine of pentacles jadi begini Angel of inner peace disini bercerita tentang sebuah kedamaian hati ya kebahagiaan sejati kedamaian hakiki yang ada di dalam hati jadi ini berhubungan dengan relationship kamu ya buat teman-teman yang mungkin sudah berpasangan ini inner peace nya akan mempengaruhi kondisi kondisi hubungan kalian jadi dari personal kebahagiaan diri ini ya gimana akan mempengaruhi emosi kita bereaksi ya bagaimana reaksi kita emosional tenang sabar kalem atau mungkin meledak-ledak ini akan mempengaruhi pasangan kalian jadi pasangan kalian bisa nggak nyaman ini diingatkan untuk selalu inner peace menjaga kedamaian hati ya hatinya harus dijaga kedamaiannya harus bisa berdamai dalam kondisi apapun memang ini agak berat tapi ini kalian memang disini dituntut untuk belajar mengendalikan emosi nah untuk teman-teman yang masih single ini diminta juga kalau masih jomblo lihat teman-temannya yang sudah berpasangan ya sudah diterima aja jadi kalian pun juga bisa bahagia kok kalian bisa damai dengan kondisi kalian saat ini jadi enggak usah terlalu ngeburu-buru untuk cepat dapat pasangan dapat pasangan yang salah pun juga enggak enak gitu ya jadi disini ada plus minus bagi yang jomblo ataupun yang berpasangan selalu diingatkan untuk bisa berdamai dengan diri bisa berdamai dengan situasi dimana kalian harus bisa mengendalikan emosi dengan baik apalagi disini can you at least listen to me ya can you at least listen to me bisakah kamu mendengarkan aku tuh hai para jomblo ya disini yang ada teman-teman jomblo yang sedang nonton ini setidaknya listen to me listen ke siapa sih ya ke diri teman-teman sendiri ke diri sendiri lihat suara hati teman-teman dengarkan baik-baik yang selama ini teman-teman berusaha mendengarkan apa omongan orang gimana kesan orang terhadap diri kalian itu just forget it ya mulai saat ini saatnya kalian fokus pada diri kalian ya perjalanan cinta kalian ini berawal dari dalam diri kalian sendiri bagaimana kamu mencintai dirimu self-love itu sangat penting you respect yourself kamu menghargai diri kamu appreciate diri kamu punya value disini jadi jangan karena jomblo terus kamu merasa enggak ada value nya atau kamu merasa tidak dihargai ini totally salah ya teman-teman jadi kalau teman-teman mulai merasa down atau merasa enggak dicintai atau enggak layak ini belajarlah untuk merasa layak ya dan dalam hati kamu kamu harus harus yakinkan bahwa kamu itu bisa bahagia dengan kondisi apapun yang saat ini kamu alami dengarkan suara hati kamu jangan terlalu banyak eh merendahkan diri sendiri atau mengolok-ngolok diri sendiri atau menyalah-nyalahkan diri sendiri karena kamu tidak bisa bersama si A bersama si B ya itu akan mempengaruhi energi kamu jadi disini energi enerpistis ini sebenarnya bisa mempengaruhi kamu buat yang para single terutama ya kalau kamu masih merasa tidak layak merasa tidak bisa berdamai dengan kondisi kamu entah ini kecewa masa lalu atau kamu tidak suka dengan kejombloan kamu ini orang yang datang ke kamu nantinya juga orang-orang yang kurang menghargai kamu seperti itu jadi dengarkan diri kamu buat diri kamu layak buat diri kamu menjadi yang terbaik karena kamu punya value disini karena kamu juga berharga ya supaya apa kalau kamu menghargai diri kamu mencintai diri kamu orang-orang yang hadir di depan kamu yang mendekati kamu juga orang-orang yang sayang sama kamu jadi kamu tidak dipermainkan begitu saja tidak tidak dimanfaatkan jadi dia benar-benar sayang sama kamu ya seperti itu dan untuk teman-teman yang berpasangan ya cobalah untuk mendengarkan keluhan pasangan pasangan sedang bercerita apa dengarkan jangan dipotong pembicaraannya jangan disela jangan langsung di judge karena di judge atau di hakimi itu merasa kayak kita ini juga jadi sosok yang tidak penting gitu ya kayaknya aku salah jadi selalu disalahkan di pojokannya didengarkan dia baik-baik gitu mungkin ada saatnya teman-teman memberikan nasihat tapi kalau pasangan kalian tidak butuh nasihat hanya ingin didengarkan ya dengarkan saja kalian bisa kasih respon-respon yang ya yang bisa diterima oleh pasangan kalian ya jangan diselak kalian juga jangan ngotot jangan memaksakan gendak kalian ke pasangan kalian lihat situasinya disini inner peace ini yang perlu dijaga inner peace kamu mempengaruhi hubungan pasangan kamu karena emosi kamu kalau bergejolak pasangan kamu pun juga gak enak jadi ikut-ikutan panas ikutan emosi akhirnya gesekan dan bisa memicu keributan kayak gitu ya jadi dengarkan diri dan dengarkan pasangan kamu buat yang sudah berpasangan nah kemudian di tarotnya disini di detailnya ada five of swords dimana ada orang yang merasa dipojokkan atau merasa kalah merasa dimanfaatkan gak dihargai ya merasa ada yang didominasi jadi dia gak punya peluang untuk berkembang gak punya peluang untuk berekspresi five of swords dimana ada mau ngambil peluang tapi gak ada peluang jadi mungkin teman-teman yang berpasangan satunya ingin mendominasi satunya merasa didominasi gak ada peluang untuk kebersamaan atau mengekspresikan sesuatu yang ingin dia sampaikan akhirnya disini dia merasa kalah dia merasa gak di support merasa pendapatnya kurang dihargai ya dia merasa gak apa ya aku cuman seperti ini aja gak layak merasa seperti itu dan buat teman-teman yang single disini mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin sedang ada proses pendekatan atau proses penjajakan terhadap orang yang baru nah disini mungkin ada perasaan teman-teman ngerasa dimanfaatin mungkin sekedar di friendzone atau gak jadi-jadian ya cuma baik-baik tapi salah persepsi seperti itu ya jadi mungkin teman-teman mengharapkan yang lebih tapi ternyata si dianya tidak seperti itu ya disini ada five of swords jadi mungkin deket-deket tapi ternyata deketnya gak seperti yang kalian harapkan ada motif-motif di balik itu ada tujuan di balik itu jadi ini yang mungkin membuat kalian teman-teman single jadi sakit hati atau kecewa jadi saran dari aku sih kalau kalau kalian lagi PDKT sama seseorang cari tahu siapa dia dan jangan berharap banyak sebelum kamu paham betul siapa dia dan kamu tahu bagaimana perasaan dia ke kamu ya jangan berharap banyak atau memberikan sesuatu yang lebih jadi biasa-biasa saja dan ten of pentacles dimana disini juga ada teman-teman yang single ataupun berpasangan disini merasakan kehangatan momen-momen bahagia ya momen-momen dimana bisa berkumpul dengan kerabat dengan keluarga dengan orang-orang terkasih yang disayangi yang dicintai ada momen kebahagiaan ada keberlimpahan suasananya bahagia tidak kekurangan apapun disini sangat happy berlimpah suasananya bahagia ya mungkin dalam kondisi material yang baik keuangan yang baik dan hati yang bahagia disini ada support dari materi terutama ya ini kartu-kartu Virgo disini ya energi Virgo dan energinya elemen bumi jadi ini benar-benar nyata dirasakan kebahagiaannya teman-teman yang merasakan bahagia hanya sekedar angan-angan ini sudah tidak ada lagi disini ada situasi kondisi teman-teman merasakan atau benar-benar real mengalami kondisi kebersamaan ya kebersamaan dengan orang-orang terkasih keluarga kerabat atau pasangan atau gebetan ya disini hal-hal yang lebih happy lah pokoknya ya mungkin teman-teman yang sedang ada gebetan mungkin bisa kenal lagi ke keluarganya bisa lebih dekat lagi ya di 10 of pentacles ini kan sebenarnya kartu yang membaca cerita tentang berkumpul bersama dan kehangatan jadi bisa lebih close lah teman-teman ini buat yang masih penjajakan dan mungkin ada ada kesempatan untuk mengenal keluarganya juga kemudian next card ada six of pentacles dimana disini ada kedekatan ya baik teman-teman yang masih single ataupun masih eh sorry masih single jomblo atau sudah berpasangan ini akan ada kedekatan ya ada kedekatan yang mungkin ini menitikberkan pada kearah hubungan ini akan tampak lebih fair akan lebih adil ya saling memberi saling menerima jadi memberi dan menerima dalam kondisi yang tepat ya dan ada kedekatan yang baik bisa menjadi partner yang baik secara real dimana kedekatannya pun akan dirasakan secara nyata benar-benar kalian merasakan support dari si dia support dari keluarga pasangan ya dan si gebetan pun buat teman-teman yang single ini juga memberikan support yang sangat baik jadi ini adalah kartu yang sangat positif ya dalam perjalanan kedepannya walaupun di awal mungkin ngerasa teman-teman yang single berjumpa dengan sosok yang kurang tepat yang pernah mengecewakan tapi mungkin akan berjumpa dengan orang lain lagi yang bisa memberikan dukungan yang sepenuhnya lebih dekat lebih hangat dan kedekatannya support yang dirasakan secara real ya begitu juga buat teman-teman yang sudah berkeluarga juga seperti itu di list five of swords mungkin ada sisi ingin mendominasi pasangan sehingga yang satu merasa tertekan yang satunya merasa berkuasa seperti itu tapi dengan komunikasi yang baik disini ya akhirnya yang teman-teman yang berpasangan bisa lebih dekat lagi bisa lebih hangat lagi ya dan mulai saling mendukung yang supportnya bisa dirasakan bersama-sama secara real dimana hubungan ini sudah merasa tidak ada berat sebelah lagi sudah berjalan dengan harmonis oke teman-teman untuk Gemini kemudian Libra dan Aquarius semoga resonit jangan lupa untuk subscribe like dan share see you and bye-bye bye selamat menikmati